Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan rendering kita. Pertama kita sudah bahas material, sekarang kita akan bahas soal kamera dan pencahayaan. Oh iya, sebelumnya saya lupa kemarin belum saya kasih material ya. Untuk plafonnya, ini kita kasih material dulu. Settingannya sama, seperti settingan dari dinding. Lalu ini juga perlu di setting ya, kita pakein emissive. Nah kalau ini sudah saya kasih emissive ya. Kalau belum, kalian tinggal kasih tanda plus. Masuk ke emissive. Terus atur intensity sama color-nya. Oke, sekarang kita akan coba bahas kamera. Jadi saya ingin view-nya ini, dari bagian sini, kita menyorot ke bagian ranjang. Cuma kok kita langsung nih, kita masukin. Kita kan harus taruh view-nya di sini nih. Itu akan susah nih. Karena kan kita ini di kamar yang sempit. Jadi misalkan kita taruh orang. Lalu kita balik nih view-nya. Nah ini kan terlalu deket nih. Kita nggak bisa dapet view apa-apa. Informasi untuk rendering-nya itu secara kamera nggak bagus. Karena ranjang kepotong, lemarinya kepotong. Nggak kelihatan plafon sama lantainya. Jadi kalau ruangan kecil seperti ini, kita nggak bisa seperti ini caranya. Jadi kita harus ngambil kamera view-nya dari luar ruangan. Misalkan unhide dulu. Kita masuk ke tools section plan. Kita move sampai terlihat ruang dalamnya. Kalau udah ini kita ke view section plan-nya, kita matikan centangnya. Ini delete aja nggak apa-apa ya. Karena kita nggak akan ambil view dari sini. Kita delete aja nih barang-barangnya. Biar tidak mengganggu. Nah. Kita tinggal seperti ini aja nih ngambil kameranya. Kan lebih enak kan kalau ngambil dari luar. Cuma biar nggak mempengaruhi hasil rendering nih. Kan kalau misalkan seperti ini kita render tuh. Nanti cahaya dari luar langsung masuk ke dalam nih. Karena kan ini kepotong. Nah. Biar nggak kepotong begitu nih. Biar seakan-akan dindingnya masih ada. Kita setting dulu nih. Di sini nih. Yang icon nomor 3. Di option-nya kita ganti. Effect light-nya kita matikan supaya nggak mempengaruhi cahaya nih. Clip light-nya matikan. Yang kita nyala cuma camera ray only. Jadi kalau begini, nanti pas di render. Seakan-akan tuh dindingnya masih ada. Jadi cahaya dari luar nggak akan masuk. Cahaya masuk. Jadi hanya cahaya dari jendela ini aja nih. Jadi kita bisa ke View Toolbar Advanced Camera Tool. Jadi saya mau nyetting view-nya dari kamera ini nih. Coba di sini kita create kameranya. Kamera 1. Di kiri bawah nih ada beberapa informasi nih. Kita klik kanan. Edit Camera. Kita bisa ngatur. Dari tingginya. Lalu posisinya nih. Miring berapa derajat. Ada focal length. Aspek image width-nya. Nah pertama perlu kita atur itu adalah focal length-nya nih. Jadi focal length ini range-nya macam-macam. Biasanya kalau untuk di kamera ini. Kita pakai antara sekitar 20-30. Jadi focal length ini seperti memberikan kita view yang lebih luas atau view yang lebih nge-zoom atau lebih sedikit view-nya. Kalau focal length-nya ini 24 ke bawah. Biasanya itu akan white lens. White lens ini tuh maksudnya kita menangkap objek yang lebih luas. Jadi cangkupan view yang kita dapat itu lebih luas. Kalau focal length-nya di atas 30. View-nya itu menjadi lebih sempit kelihatannya. Tapi lebih nge-zoom ke objek yang ingin kita gunakan. Misalkan kita view-nya segini nih. Kalau misalkan pakai yang di bawah 24. Mungkin view yang kita dapat bisa sampai ke area pintu dan area dinding samping nih. Tapi kalau mungkin di atas 30. Maka bisa aja yang didapat tuh hanya ranjangnya aja atau hanya bagian perabotnya aja. Intinya akan lebih nge-zoom. Terus sekarang kita coba di 30 dulu ya. Karena ini standar 30. Lalu ada aspek rasio. Aspek rasio ini yang menentukan mengenai tinggi dan lebar dari view kita perbandingan ya. Misalkan 16 banding 9 itu aspek rasionya akan ada angkanya nih. Contoh. Kita buka di Vray Asset Editor. Kita ke kamera. Kita ke Render Output. Nih aspek rasionya. Kalau misalkan 800 banding 450 itu hasilnya 16 banding 9. Cuman ada macam-macam ya. Misalkan kita custom. Kalau 1000 banding 600. Eh sorry. Ini mesti kita buka ya bracketnya. 1000 banding 600. Kita tutup bracketnya. 166. Kita buka. 500 banding 600. Jadi 0,8. Ini aspek rasionya yang akan kita masukkan ke kamera tadi nih. Kesini. Jadi kita coba setting dulu. Vokal yang 30. Aspek rasio 145. Nah ini perbandingannya aja nih. Jadi 145 itu perbandingan antara panjang dan lebarnya nih. Dari frame kalian. Ini garis yang abu-abu ini. Ini yang gak terlihat. Jadi yang warnanya lebih terang nih. Ini akan masuk ke frame kalian. Kemudian ada image width. Biasa itu di kamera dikasihnya 36. Cuma saya sebenarnya gak begitu mengerti-mengerti banget ya nih. Ini cuma saya pakai settingan yang biasa digunakan sama photographer aja. Ini tingginya bisa kita atur ya. Misalkan mau di cuma 1450. Kita matikan profile sama dashnya. Kita update ya. Udah ini kameranya bisa kita lock. Biar gak berubah-berubah. Jadi kalau kita gerak-gerak pun. Kita tinggal klik aja. Dia akan tetap sama kayak yang di settingan kita ini. Sekarang kita coba render. Buat lihat view kameranya dapetnya seperti apa. Ini kita balikin lagi aja seperti awal. Nah. Balik ke settingan awal ya. Ini kalau vokal lengnya 30 ya. Kita lihat. Dia masih memotong atas hal bawahnya nih. Kita kan mau informasinya itu ada atas sama bawahnya nih. Ada plafon sama lantai. Otomatis ini kita harus ganti lagi. Vokal lengnya kita coba ganti 20. Ini kadang suka begini ya. Jadi gak bisa ke close. Jadi mesti kita coba render ulang sekali lagi dulu. Kita stop. Bahwa bisa ke close. Sudah. Sudah ini kita coba setting lagi ya. Kita lihat. Sudah mulai menarik ya. Ada terlihat sedikit atas bawahnya. Cuma kita mundurin lagi aja ini view-nya. Oh iya ini kita unlock dulu. Kita mundurin view-nya. Kalau susah kita bikin kamera baru aja ya. Jadi kiri-kiri kanannya ini cuma sampai di dinding sini ya. Yang batas hitam-hitam ini. Cuma atas bawahnya kita belum bisa tahu. Kita harus lihat dari view rendering. Baru bisa tahu atas bawahnya semanah. Ini udah oke ya komposisinya. Plafonnya dapet. Kelihatan. Bagian lantai yang juga kelihatan. Di sini kita harus menggunakan rumus wall of third yang udah pernah kita pelajarin di video sebelumnya. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa cek dulu ya. Cuma karena kita nggak bisa kasih garis bantu, ini kita bisa kira-kira aja kita membayangkan garis semu. Garis semu-nya di mana. Kalau misalkan saya lihat nih. Bagian garis semu-nya ini tuh kira-kira. Yang garis horizon-nya itu di bagian sini ya. Kan ini kalau kita bagi tiga. Kalian bisa lihat ya kira-kira ini part satunya. Ini section duanya. Lalu ini section tiga-nya. Jadi kita lihat bagian rule of third-nya yang horizon-nya itu garisnya ada di ranjang sini ya. Ini udah oke. Lalu untuk secara horizontal-nya nih. Kita lihat. Yang dapet fokusnya itu kita lihat sih di bagian sini ya nih. Kalau dibagi tiga kan di sini sama di sini. Mungkin dia nggak bisa pas di ranjang ya. Kocoknya kalau kalian mau geser view-nya itu boleh. Cuma nggak harus semua titik atau semua garis bantu itu terkena rule of third-nya. Sebenarnya bagian horizon bagian bawah ini udah kena filter juga udah oke sebenarnya. Kayak gitu ya. Oke view-nya seperti ini aja ya. Karena udah pas. Kita bisa lock. Kita pakai view yang ini. Balik lagi ya. Saya ingetin lagi nih. Kalau ruangannya kecil. Maka vokal length-nya harus kita ubah-ubah. Antara 20 sampai 30 ya. Karena kalau di bawah itu. Atau di atas itu. Biasanya udah mulai aneh gambarnya. Udah terdistorsi banget. Kalau misalkan kalian ruangannya besar. Kalian bisa kasih vokal length-nya 30. Kalau ruangan kecil. Bisa di bawah itu. Kalian coba-coba aja ya. Terus jangan lupa. Kalau section. Harus kalian centang camera ray only-nya. Oke segini dulu untuk pembahasan mengenai kamera. Kita lanjut ke pembahasan v-ray sun. Kita lanjut ke pembahasan.